Halo semuanya, selamat datang kembali di channel seputar dunia yang selalu menyajikan cerita menarik dari berbagai penjuru dunia. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Hali ini, kita akan menjelajahi dunia legenda Yunani kuno, dan mengungkap 10 makhluk mitologi yang penuh misteri. Jadi, siapkan diri kalian untuk terpesona oleh cerita-cerita yang akan Mimin bahas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja, subscribe, agar Mimin bisa terus memberikan konten yang menghibur dan bermanfaat bagi kalian. Mitologi Yunani kuno dipenuhi dengan beragam makhluk legendaris yang mempesona dan menakutkan. Dari dewa-dewa yang perkasa hingga monster-monster yang ganas, setiap makhluk memiliki cerita uniknya sendiri. Ayo kita lihat 10 makhluk mitologi Yunani yang paling menarik dan menakutkan. 1. Zeus Zeus, raja para dewa dalam mitologi Yunani, adalah sosok yang sangat penting dan kuat. Dia adalah dewa langit, petir, dan hukum. Biasanya digambarkan dengan jenggot panjang dan memegang petir. Zeus sering terlibat dalam berbagai mitos yang mencerminkan kekuasaannya dan interaksi dengan manusia. 2. Gorgon, Medusa Gorgon adalah tiga makhluk mitologi Yunani wanita, tapi memiliki wajah buruk dan rambut ular. Mereka adalah Steno, Euryale, dan yang paling populer, Medusa. Mereka adalah Putri Echidna dan Tiphon. Medusa sendiri dulunya adalah satu-satunya manusia dari tiga bersaudara tersebut, dan sangat cantik. Kecantikannya menarik perhatian dewa laut, Poseidon, yang mencoba merayunya di kuil suci Athena. Dewi Athena pun marah, karena hal tersebut terjadi di depan matanya. Athena lalu mengubah Medusa menjadi makhluk menakutkan, dengan kemampuan yang dapat mengubah siapapun yang memandang wajahnya, menjadi batu. 3. Poseidon Poseidon adalah dewa laut dan gempa bumi dalam mitologi Yunani. Dia adalah saudara Zeus dan Hades, dan memiliki kekuatan besar atas laut dan ombak. Poseidon sering digambarkan dengan Trisula dan Mahkota, yang terbuat dari kerang laut. 4. Pegasus Pegasus merupakan salah satu makhluk dari mitologi Yunani yang paling populer. Wujudnya adalah seekor kuda putih cantik. Kuda terbang adalah anak dari Poseidon dan Medusa, yang lahir dari leher ibunya yang sedang hamil ketika dipenggal oleh Perseus. Pegasus kemudian dibawa oleh Dewi Athena ke Gunung Helichon, dan dibesarkan oleh wanita bernama Muses. Karena senang dipelihara oleh Muses, Pegasus memukul-mukul sisi gunung dengan kukunya, dan keluarlah mata air yang mengalir. Konon, air tersebut dapat membangkitkan inspirasi dan kreativitas, jika seseorang terutama para penyair meminumnya. Pegasus juga dikenal sebagai kuda pahlawan Yunani, Bellerophon, yang menjinakannya dengan kekang emas dari Dewi Athena. 5. Hera Hera adalah istri dan saudari Zeus, serta ratu para Dewi dalam mitologi Yunani. Dia adalah Dewi perkawinan, kelahiran, dan pelindung keluarga. Namun, Hera juga terkenal dengan kemarahannya, terhadap perselingkuhan Zeus dan para wanita lainnya. 6. Cerberus Cerberus adalah makhluk mitologi Yunani berwujud anjing raksasa berkepala tiga. Dia merupakan keturunan dari makhluk mitologi Yunani lain, Tiphon dan Echidna. Sebenarnya, jumlah kepala Cerberus digambarkan berbeda-beda oleh para penulis kuno, tapi versi paling populer adalah memiliki tiga kepala anjing yang menakutkan. Cerberus dijuluki juga sebagai anjingnya Hades, Dewa Dunia Bawah atau Neraka, karena bekerja untuk Hades. Tugas Cerberus adalah menjaga gerbang dunia bawah, dan memastikan orang mati yang masuk ke dunia bawah, tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. 7. Hades Hades adalah Dewa Dunia Bawah dalam mitologi Yunani. Dia adalah saudara Zeus dan Poseidon, dan bertanggung jawab atas alam kematian dan dunia bawah. Hades sering digambarkan sebagai sosok yang suram, dan mengenakan mahkota yang terbuat dari logam hitam. 8. Centaur Centaur adalah makhluk setengah manusia setengah kuda dalam mitologi Yunani. Centaur disebut-sebut sebagai anak Iksion atau Raja Lapid, dan Nephele atau awan yang dibuat oleh Dewi Hera. Centaur sering dianggap sebagai makhluk liar dan kasar, tetapi beberapa di antaranya juga dikenal sebagai guru dan penasehat para pahlawan. Mitos lain menyebutkan bahwa hasil hubungan Iksion dan Nephele melahirkan Centaurus, anak cacat yang dianggap cikal bakal para Centaur di dunia. Namun, karena selalu cekcok dengan manusia, Centaurus diusir dari Gunung Olympus ke Gunung Pelion. Di sana, dia menikahi seekor kuda betina Magnesia dan lahirlah ras Centaur. 9. Siren Mulanya, Siren digambarkan para penyair kuno sebagai gadis cantik bertubuh burung. Ada juga yang menggambarkan Siren sebagai gadis cantik dengan kaki burung. Seiring berjalannya waktu, Putri Dewa Sungai, Acelous, dan Muse ini digambar seperti Putri Duyum dengan ekor panjang. Apapun penggambarannya, Siren selalu diceritakan memiliki suara dan nyanyian yang mampu memikat para pelaut yang melewati pulau tempat tinggal mereka, untuk menabrakkan diri kebebatuan di pulau tersebut. Salah satu kisah Siren yang terkenal adalah, pertemuannya dengan Odysseus. 10. Minotaur Minotaur memiliki wujud kepala, undak, lengan, dan kaki seperti banteng. Hanya tubuhnya saja yang manusia. Kelahiran Minotaur berawal ketika Raja Kreta, Minos, menolak untuk menyebelih banteng putih sebagai persembahan kepada Dewa Poseidon. Poseidon marah dan menghukum Minos dengan mengutuk istrinya. Pasip Hai, jadi jatuh cinta kepada seekor banteng. Pasip Hai kemudian hamil dan melahirkan Minotaur. Selain bertubuh setengah binatang dan setengah manusia, Minotaur juga pemakan manusia. Untuk menyembunyikan Minotaur, Minos membangun lambirin di bawah istananya. Terima kasih telah menemani Mimin dalam perjalanan melalui legenda Yunani Kuno. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian terhibur atau terinspirasi oleh cerita-cerita mitologi tadi. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai cerita-cerita legendaris. Dan tentu saja, subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.